this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel OETENSEY sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tertinggal sama update-update mimin, iklannya jangan di skip pejajan mimin, oke disini ceritanya si wangan akhirnya dapetin tuh cincinnya Lord Asura dengan harga 1 dolar guys, terus disitu si YEN atau Lord Asura agak kesel tuh wajahnya kenapa mansetnya dia itu mah, kancing mansetnya dia diharganya cuma 1 dolar terus kata si Biduk gini Kak Feng kenapa kamu gak kasih aja kancing mansetnya itu ke Lord Asura gitu terus kenapa gak kamu kasih ke Kaisarji kan cincinnya Kaisarji kan ke Lord Asura nah, kancing mansetnya Asura itu ke Kaisarji jadi kalau menurut si Biduk ini Lord Asura sama Kaisarji tuh punya hubungan BL gitu guys pikirannya kan waktu waktu-waktu si Wanwan kan ngajak si Yehan ke teman di rumahnya tuh nah, itu kan si Yehan sama si si Yehan sama si Kaisarji itu kan ada di lemari itu ya kan nah pas keluar di lemari dua-duanya kan jadi pikirannya si Biduk itu dia itu ada hubungan gitu loh guys nah, jadi kata Biduk kenapa enggak kakak kakak Feng kasih aja kancing mansetnya itu ke Kaisarji gitu kan kata si Wan udah, diam jangan ngomong kosong gitu kata si kata si Wanwan gitu guys nah terus pas acara leleng tuh selesai itu ya kan terus si Nona Sen itu nawar nawar cincinnya Kaisarji 250 200 juta gitu terus kata si Yehan apa Lord Asura enggak enggak dijual katanya gitu tuh tiba-tiba si Tuhan Muda pertama tuh yang Sen yang suka banget sama si Wanwan dia bilang Dewiku nanti aku akan dapatkan cincin ini sesuai apa namanya untuk kamu kata gitu bagaimana kalau 250 juta apa 300 juta kata si kata si apa putra pertamanya Tuhan Sen itu si Nas kata si si yang matanya udah cemberut aja gitu udah kesel gitu loh kan banyak banget yang suka sama Wanwan gitu jadi dia kesel banget disitu nah udah gitu udah si udah gitu si si apa namanya si si Yehan ngomong gini tidak tidak untuk dijual katanya gitu guys nah udah gitu dia pergi terus nona kedua nona Sen itu yang katanya gini yang masih pemimpin baik bagaimana kalau kancing mindsetnya aku beli gitu terus kata Wanwan boleh 100 juta katanya gitu terus kata pertama kaget tuh 100 juta dari kamu belinya 1 1 dolar jadi 100 juta dolar katanya gitu terus kan kata tapi gak apa-apa karena Lord Asura ketampan katanya nona Sen terus pasti pikir-pikir si Wanwan akhirnya ngomong gini tapi penawarannya agak-agak kurang menarik ya jadi gak gak dijual deh katanya gitu kata si Wanwan akhirnya gak dijual guys nah gimana kelanjutannya sampai nanti kan di next episode kan si Kaisarji ngasih pedang tuh ke si Wanwan sebenarnya itu pedangnya itu pedang dari turun menurun pedang kakeknya cuman Wanwan gak itu karena gak inget lupa ingetan sebenarnya itu pedang pedang kakeknya si Wanwan guys pemimpin serikat bela diri karena Kaisarji kayaknya gak tau jadinya dia yang pengen dapetin itu buat si Wan cuman Wan gak tau jadi kata Wan enggak enggak dia gak mau ntar kalau aku mau aku pinjem aja gak gak mau memilikinya gitu loh guys terus kata Kaisarji ya terserah kamu aja katanya gitu nah terus udah gitu pokoknya nanti banyak-banyak adegan-adegan seru di next episode selanjutnya kalian jangan kemana-mana ya di klik aja loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update si Wanwan okei selamat menikmati 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 selamat menikmati